Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar semuanya teman-teman jadi hari ini kita mau buka buasa bentar lagi kurang tiga menit lagi kita mau buka puasa disini buka puasa itu jam 6 lebih 5 kita agak kesorean ini mau prepare buat buka puasanya karena kita baru aja pulang dari luar ya kita habis jalan-jalan cari belanjaan nah ini mahribnya jam 6.00 ini mahribnya jam 6.00 lebih 5.00 ya puasa tahun ini tuh mirip-mirip kayak di Indonesia jadi mulai puasa itu setengah 5.00 dan baru buka itu jam 6.00 jam 6.00 lebih lah Oke bentar lagi kita mau sholat mahrib dulu setelah itu kita mau siap-siap buat buka puasa jadi menu buka puasa kali ini kita mau barbequenan mumpung suamiku lagi libur oke Alhamdulillahirrahmanirrahim waktunya buka puasa ayo buka sekian aluh bismillahirrahmanirrahim wakil kasih sekian selamat berbuka puasa teman-teman dan ini suasana di luar saat mahrib di Jepang hari ini cerah banget Oke udah kita siapkan bahan-bahannya sekarang aku mau iris-iris dulu bahan-bahannya dari buat sambal cocolanya dan bumbu dagingnya jadi untuk barbecue kali ini kita cuma pakai ayam sama daging doang karena ini barbecue yang nggak direncana jadi keluarin aja yang ada di stok di kulkas Oke kita iris dulu bahan-bahannya disini aku mau bikin sambal kecapnya kita kalau kita kalau barbequenan itu pakai yang simpel-simpel aja jadi untuk saus kecapnya kita cuma pakai bawang bombay tomat sama cabai udah terus kasih kecap dulu aja kita suka bawang bombay itu yang agak banyak kan gitu biar enak gitu jadi bawang bombay kiranya cukup banyak ini satu buah tomat ini cabainya cabai hijau sekarang aku mau bikin sayur saladnya dan untuk saladnya kita cuma pakai kol sama nanti aku ada gitu apa ini adalah kimchi jadi kita nggak beli saja pakai kol aja polnya diiris-tipis kayak gini jadi ini semua udah aku cuci tinggal ini tulis aja nah kolnya kayak gini ini kita pakai daging sapi kita iris-tipis-tipis dulu harusnya aku cuci dikeringkan dulu apa deh sekarang kita iris-iris dagingnya kita iris-iris tipis aja ini agak susah ini peselnya nggak biasanya nggak terlalu tajam ini harusnya pas agak beku tapi kita pas pulang itu udah udah terlanjur apa yang mencair jadi ya ini agak susah ini nah setelah itu kita taruh untuk daging aku nggak pernah marinasi ya karena kita sukanya koin kayak gini jadi tinggal dicocol sama saus kecapnya dan ini daging sapinya jadi lumayan banyak kayak gini oke sekarang kita mau iris-iris daging ayamnya disini aku pakai ayam paha ya yang udah bundes jadi tinggal diiris agak besar-besar aja selanjutnya kalau untuk daging ayam sih kita marinasi nah kita iris seginilah kira-kira gitu untuk marinasi ayamnya biasanya aku pakai ini sedikit gula gula aduh terus tambahkan kecap asin dikit terus tambahkan juga ini apa garam garam terus aku mau sedikit pedas jadi aku pakai ini cabai bubuk peroong tapi bubuk 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 atau wangi itu oh dih dag dan Yang Terakhir pakai ini minyak wijen oke tinggal kita marinasi begini kalau mau enak ya biasanya aku marinasi itu sekitar setengah jaman lah, tapi karena ini kita buru-buru ya guys, jadi kita langsung masak saja ini langsung mau kita bakar oke semuanya udah siap dan ini yang terakhir kimchi tuh belum dibuka ini dan ini untuk sambal socolanya kita pakai sambal kecap terus tinggal kasihkan kecap gini aja, ini udah enak banget terus kita aduk-aduk udah selesai, oke mari kita masak jadi ini dia bahan barbecue non simple kita cuma apa ya, daging, ayam sayur, sayur sama ini sambal, cocolanya sambal kecap udah cukup, jadi yang tugas untuk membakar daging adalah suamiku oke kita bakar dulu dagingnya kita bakarnya pakai kompor sama ayamnya oke kita lagi bakar-bakar di dapur baunya udah seder banget oke sambil nunggu dagingnya mateng dibakar sama suamku aku mau ngurusin anakku dulu yang dari tadi udah tereak-tereak mulu ini yang udah mateng ayamnya udah habis ini daging ayam daging yang belum dibakar ini lagi bakar ayam lagi masukkan dagingnya ini gak tau dari kamera kelihatan gak ini asapnya banyak banget kayaknya makan sama indomie enak nih oke indomie dulu jadi kalau indomie di jepang itu beda sama di indonesia dia gak ada apa saus cabainya jadi cabainya itu pakai cabai bubuk kayak gini bumbunya terus tapi ini ada minyak kecap bumbu sama cabai bubuk gak ada sausnya tapi kalau aku sendiri ya aku lebih suka yang ada sausnya gitu kalau pakai cabai bubuk itu kayak rasanya itu kurang enak gitu oke aku masak dulu minyak oke udah mateng semua mari kita makan ini dia aku pakai indomie ini ayamnya kimchi salad ini daging sapi sedangkan suamiku pakai nasi dan itu pakai bumbu kecapnya dia sukanya makannya dagingnya dimasukkan ke saus kecapnya gitu baru dimakan suara aku agak pelan ya karena anakku lagi tidur bismillahirrahmanirrahim ini adalah di instan pertama ku apa dari kuasa ya instan pertama selama ku kuasa oke ini kita coba ayamnya dulu bismillahirrahmanirrahim jadi ini saus kecapnya kita coba ayamnya taruh di sambal kecap diseng enak pas ini kimchinya sayang kita gak ada meja jadi gak bisa lihat makanannya ya kita makan yang gini maaf oke kita lihat yang gini ini sama dagingnya aduh maaf ya gak bisa liatin oke ini kita makan ini kimchi ini sapinya taruh di saus kecap kayak gini alhamdulillah kita lanjut makan dulu ya guys saladnya aku gak tau kenapa kalau kol di jepang itu rasanya lebih manis ya kol di jepang itu manis banget seger enak beda banget sama yang di indonesia kalau di indonesia rasanya itu kol itu kayak gimana kayak hambar ya hambar agak pahit tapi kalau kol jepang ini manis jadi buat lalapan pun cocok dan orang jepang sendiri pun banyak yang makan kol mentah kayak gini ya mereka makan sama nasi kadang sama mie juga ya kayak jadi saladnya gitu jadi yang makan kol buat lalapan itu bukan orang indonesia doang orang jepang pun makan kayak gitu адau jepang aku tai aku 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 ini dagingnya dikasih saus kecap kelihatan gak? gak kelihatan pakai ayamnya ini ada cabenya dikit utama bau bombay ini adalah kuasa tahun ketiga aku di Jepang jadi puasa tahun ini itu menurutku cukup lumayan menantang karena aku berpuasa sambil memberikan asih kepada anakku jadi kadang-kadang ya agak lemes tapi alhamdulillah udah 5 hari ini aku kuat kenapa tahun lalu aku gak bikin vlog puasa sejujurnya karena tahun lalu kan aku lagi hamil jadi aku gak terlalu aktif di Youtube dan tahun lalu karena aku hamilnya itu kayak mualnya parah jadi aku gak puasa jadi alasannya kenapa aku gak bikin vlog puasa tahun lalu jadi tahun ini bikin lagi oke mungkin itu dia video kita kali ini kita makan barbecue dengan bahan-bahan seadanya yang ada di kulkas kita keluarkan dan untuk tema kali ini insya Allah aku bakalan sering update tentang puasa di Jepang oke sekian vlog aku hari ini thank you for watching and see you in the next video bye-bye byay bye-bye 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 bye-bye